Inilah video amatir warga saat kobaran api melahap habis sebuah rumah permanen, sebuah sepeda motor di daerah Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang. Rumah yang terbakar tersebut, selain untuk tempat tinggal, juga berfungsi sebagai pabrik pembuatan cincau. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya dan menyelamatkan barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan puluhan personil dan empat mobil ke lokasi. Petugas harus bekerja keras karena rumah yang terbakar berada di permukiman yang padat. Petugas berhasil memadamkan api dalam tempo dua jam. Dua armada dari Mako dan ditambah dengan dua armada dari poster dekat. Di sana ada usaha cincau juga. Ada dua bangunan yang satu rumah yang di depan ditambah yang di belakang itu hampir mengenai rumah tersebut. Jadi tidak menyebar ke rumah yang di belakang. Untuk armada, lima armada dan ditambah 60 personil. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu untuk penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Alfie melaporkan dari Padang.